Intro Tangis Vani, Ratu Geraton Agung Sejagat saat di kantor polisi Raja dan Ratu Geraton Agung Sejagat Purwokerto tak lagi berbagian kebesaran kerajaannya Keduanya gini memakai baju tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan keonaran oleh Bulda Jawa Tengah Si Raja Toto Santoso dan Si Ratu Vani Aminandia dihadirkan dalam jumpa pers di Mabulda Jadong Tampak Vani menunduk dan menggelengkan kepala ketika Bulda Jadong Irjen Riko memberikan keterangan pers Vani sesekali mengangkat kepalanya dan saling pandang dengan Toto Santoso Dan mengucapkan kalimat pelan seolah bertengkar Makin lama Vani makin menunduk, tidak lama kemudian ia meneteskan air matanya Dengan tangan yang berborkol, Vani mencoba menyeka air mata kemudian seorang puluhan baju putih mengampirinya Ketika sesi foto tersangka dan barang bukti polisi membalikkan badan kedua tersangka itu Kabinet Umas Kapolda Jawa Tengah Kombes Iskandar Fitriana mengatakan hal itu biasa terjadi ketika keduanya tidak sepaham Namun Iskandar tidak menjelaskan lebih lanjut apa maksud dan tidak sepahaman itu Ya biasanya begitu kata Iskandar Toto dan Vani ditangkap polisi pada hari Selasa kemarin petang di Purworejo Setelah ulah mereka menghadirkan geraton agung sejagat membuat resah masyarakat Keduanya kini resmi ditetapkan sebagai tersangka Toto dan Vani terjerat dengan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 Tentang menyiarkan berita bohong dan menerbitkan keonoran Serta pasal 378 KUHP tentang penipuan Demikian berita dari kita Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan mendapatkan informasi dari kita See you next time, bye bye Sub indo by broth3rmax